selamat datang, jumpa lagi dengan saya di video kali ini kita akan mencoba menginstall dan sedikit mereview custom room masik 9.4 dengan base android 10 tapi sebelum kita masuk ke inti videonya buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi setiap kita update video utama oke kita langsung saja ke video utama yang pertama kita masuk ke cara installnya mentekan dulu handphone kalian dan kalian sudah dan pastikan kalian sudah mendownload bahan yang diperlukan yang bisa kalian cek di deskripsi video oke yang pertama kita masuk ke custom recovery atau TWRP dengan kombinasi tombol volume atas dan tombol power oke kita tunggu masuk ke menu recovery atau custom TWRP oke setelah masuk ke TWRP oke setelah masuk ke TWRP yang pertama masuk ke menu backup dan diselankan kalian untuk membackup semua data terlebih dahulu untuk jaga-jaga jika terjadi masalah saat penginstalan room yang baru centang semua kotak yang ada lalu pilih swap to backup oke setelah backup selesai yang kedua masuk ke menu web pilih Dolphix chat, system, data, dan vendor lalu pilih swap to work selamat mencoba Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk security patch yang di bawah adalah 5 Januari 2020. Di versi kali ini, tidak ada hal baru yang terlalu istimewa, hanya ada beberapa perbaikan di bagian audio, bagian sistem, dan bagian kamera. Salah satu penambahan fitur di bagian kamera, bisa kalian cek. Buka kamera, lanjut ke mode pro. Di sini ada fitur baru. Fitur dengan nama Focus Manual. Ada pilihan Focus Speaking dan ada Exposure Verification. Untuk fungsinya sendiri, saya masih kurang memahami dan buat kalian yang sudah menginstall. After Custom Room ini, bisa kalian bantu di kolom komentar. Fungsi dari Focus Speaking dan Exposure Verification. Dan ada peningkatan di bagian audio yang semakin lebih baik dan lebih jernih. Dan untuk diet tahan baterai di Custom Room masih tidak jauh berbeda dari versi sebelumnya, dan tidak jauh lebih baik dari Custom Room dengan base AOSP. Tapi buat kalian yang mencari Custom Room dengan fitur yang lengkap dan performa maksimal, saya rekomendasikan kalian memakai Masked Room versi terbaru ataupun Masked Room versi sebelumnya. Dan untuk multitasking di Custom Room ini, cukup baik, cukup lancar, dan bisa dipakai untuk daily driver, buat pemakaian sehari-hari untuk bermain game, social media, streaming video. Custom Room ini cukup tangguh untuk kalian pakai. Dengan skor Antutu yang didapat di Custom Room ini mencapai nilai 182.000. Cukup tinggi dibanding Custom Room dengan base AOSP yang hanya sekitar 150.000. Dan untuk bermain game di Custom Room ini masih lebih baik dibanding stockroom MIUI. Dan untuk bermain game PUBG di Custom Room ini hanya mendapat setting grafik medium dengan setup mentok di HD dan frame rate high. Oke, kita coba bermain game PUBG di Custom Room masih versi 9.4 dengan base AOSP. untuk fitur-fitur dan untuk fitur-fitur standar lain di MIUI 11 dengan base AOSP. Seperti pengaturan icon, color scheme atau skema warna, dark mode, glove mode, ada mode sarung tangan, kemudian MIUI font, serta pilihan text size and font white. Lalu ada pilihan system animation atau animasi system. Ada beberapa pilihan dari linear, wave, scale, dan fold. Dan ada pilihan interpolation dari linear dan bounce. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk Custom Room Masksik versi 9.4 dengan base Android 10. Tidak ada hal yang sempurna, tidak ada hal yang istimewa dari pembaruan di masih Chrome versi 9.4 selain versi OS Android yang meningkat dari versi 9 ke versi 10. Untuk fungsi-fungsi lain, semua berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Untuk bermain game, social media, semua lancar tanpa ada lag yang berarti. Untuk sinyal, aman dan terpercaya. Dan buat kalian yang ingin mencoba Custom Room ini, link danturnya bisa kalian cek di deskripsi video. Dan kesimpulan review kali ini, Custom Room Masksik 9.4, walaupun masih versi beta, masih cukup baik dipakai untuk daily driver, untuk bermain game, social media, untuk fungsi kamera juga berfungsi dengan baik tanpa ada kendala. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah menonton, dan jika ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.